Intro Selamat datang di channel youtube om Andre Nah kali ini kita akan coba update nih teman-teman Jadi kita akan coba update lagi stok di areta mobil lindo Ada mobil-mobil yang menarik nih Jadi kalau teman-teman minat Nanti bisa hubungin kontak yang ada di atas video dan di deskripsi Untuk lokasi ini ada di daerah Binong Tepatnya di komplek Ariana perumahan Kitri Bakti Nanti teman-teman bisa telepon atau WA aja Buat informasi lebih detailnya Baik itu untuk pembelian Atau bahkan ingin coba share lokasi untuk datang ke tempat Nah nanti kita akan coba update teman-teman Nah kita akan lihat unit yang terbarunya nih Ini ada mobil yang menurut saya harta karun Karena kondisinya masih ori, masih rapih Nah ini ada New Corolla teman-teman Dan bahkan kunci share opnya pun masih ada Dia masih lengkap sekali Ini kita pegang ya Nah kuncinya dia ada 2 seperti ini Remote-nya pun ada 2 Jadi untuk kondisi mobil full set Nanti kita akan coba bedah mobil yang pertama dan juga selanjutnya Nah untuk kondisinya sendiri mobilnya sehat ya teman-teman Kita udah sempat coba juga Dan untuk pajaknya dia kondisinya masih hidup Untuk bodi mungkin kalau saya boleh bilang dapat dikatakan rapih ya teman-teman Jadi untuk sebuah lecet pun kita belum nemu ya Ini dari mulai bumper di bagian kap mesin Kemudian di bagian samping semuanya rapih Bahkan yang bikin keren dia pakai kaca film yang profilnya itu dia terang Jadi kelihatan dari luar Nah karena kondisi interiornya pun masih rapih Jadi untuk dilihat dari luar pun masih sangat bagus Untuk velg juga ini velgnya lumayan mahal ya teman-teman Kondisi velgnya juga velg racing Bannya juga ban yang bagus Ini pakai GT radial yang sport punya teman-teman Kondisi bannya juga masih tebal Nah kita simpan dulu kunci mobilnya ya Nah kita coba unlock aja Pagi-pagi ya sekalian kita coba panasin mobilnya Jadi untuk AC juga dia dingin Elektrical juga normal semua Dan interiornya wangi loh ini Masih rapih banget teman-teman Nah kita coba start up aja nih Belum dinyalain soalnya mobilnya Nah kita coba panasin mobilnya Ini belum dinyalain udah 3 hari ya Kita coba gas aja Nah gila kalau mobil tua Harus tiap hari dinyalain nih Kondisinya dia udah 3 hari gak dinyalain Tapi kalau udah idel mah dia udah enak Seperti sekarang udah stabil teman-teman Nah interiornya kondisinya seperti ini Power window juga dia normal Di bagian driver Kemudian di bagian penumpang Di bagian belakang juga Semuanya normal teman-teman Bahkan disini spion elektriknya masih berfungsi Oke kondisi jognya seperti ini Masih orian teman-teman Steernya juga nah tuh Masih ori ya Belum ada sobekan Masih rapih Transmisinya manual Masih rapih punya juga Head unitnya dia sudah pakai Head unit monitor Ada 2 ya di bagian bawah Dan juga di bagian atas Pengaturan AC-nya lihat tuh Gak ada yang luntur ya Semuanya rapih Dashboard juga rapih Bahkan di bagian armrest pun Semuanya masih utuh Ini sih barangnya bagus banget teman-teman Kita lihat baris keduanya Suspensinya juga Sock breakernya masih enak ya Gak ada bunyi Nih di bagian panel Pintunya juga rapih Power window juga Semuanya normal AC dingin Interiornya tuh Bersih dan juga Rapih banget teman-teman Oke Nah Tuh Armrestnya juga rapih Bagian sininya juga rapih Mobil sih overall enak ya Nah kita lihat di bagian belakangnya Nah kondisi bagian belakangnya Seperti ini teman-teman Masih rapih banget ya Tuh Masih enak sekali Oke Kita buka kap mesinnya aja Coba Biar detail Nah ini kita Ya jujur aja Ini mobil Kita beli Di harga 40 juta rupiah ya Kondisi kayak gini Nah kita sistemnya Teman-teman Mau lebihin berapa aja Cuman Yang kira-kira Cocok aja ya Karena kondisinya juga Rapih Tuh Ini di bagian kap mesinnya Ruang mesinnya juga Rapih Tuh Tulangannya juga rapih Mobil sih overall mungkin Bisa dikatakan Menurut kita No minus Oke kita coba nyalain lampu ya Karena kita belum cek Lampunya Lampu Kita coba nyalakan Tuh Lampu juga Semuanya berfungsi Normal Nyala Di bagian belakang juga Kita cek ya Lampunya juga Masih berfungsi Normal semua Pajaknya hidup Mobilnya tinggal pake ya Dipake keluar kota pun Gak masalah Pajak per tahunnya murah 700 ribuan Mobilnya Secara overall Tinggal pake Oke Kita lanjut ke mobil selanjutnya ya Sambil manasin Ini juga ada Datsun Go Nah Datsun Go ini juga Unitnya tahun 2016 ya Kunci serap ada Lengkap semua Modelnya yang Tiga baris punya Tuh Velg juga Udah pake velg racing Ganteng Ban juga tebel banget Kayak baru Pake ban juga Ban yang lumayan mahal Pake Hancock punya Body overall masih bagus Kita coba nyalain interiornya aja ya Sambil kita Cek kondisinya Oh iya Minusnya ini Remotenya ya Remotenya tidak berfungsi Baterainya mungkin sudah low bad Kita coba starter aja Mobil udah 2 hari Gak dinyalain ya Tapi kalo mobil Masih rapih Masih halus Nah interiornya juga Ya kita seneng ya Kalo mobil Interiornya rapih Masih ori Kemudian Dia pake transmisi manual Head unitnya juga Udah pake monitor Dashboard bersih Ini masih rapih banget ya Temen-temen Tuh Joknya juga masih bersih Jarang Rata-rata Datsun Go itu Mobil capek Ini sih menurut saya Masih fit Pelafon juga Masih rapih Nah Kemudian kita lihat Baris keduanya Ini model yang Tiga baris ya Nah Seperti ini Masih ori ya Tuh Jok baris keduanya Joknya juga Masih normal Tuh Nah ini nih Baris ketiganya Joknya ada ya Tuh Masih berfungsi Ataupun masih ada Karena kan Ada juga yang Gak ada joknya Oke Tuh Bagian samping Bagian belakang Semuanya Masih ganteng Ini minusnya pajak ya Bulan 5 kemarin Bulan 5 2023 Jadi pajaknya Cuman sekali Pajaknya murah Di bawah 2 juta ya Sekitar 1 jutaan 1,5 lah Kurang lebih Oke Kita buka kap mesinnya Sambil dipanasin Pagi-pagi Mobilnya rapih Ganteng Pajak doang nih Pakai keluar kota Juga aman Irit ya Oke Nah Tuh Kap mesin juga masih ori Gak ada gantian Kondisi mesinnya Seperti ini Tuh Tulangan-tulangannya juga Masih rapih ya Mesin juga masih alus Belum pincang Getarannya masih wajar Ini irit banget nih AC juga dingin Jadi buat Kita tutup aja ya Biar rapet nih Biar enak dilihatnya Oke Jadi buat Ukuran Datsun Go Ini mobil rapih banget Kalau temen-temen minat Boleh langsung aja Cek lokasi Ini juga kunci serep ada BPKB STNK Faktur Semuanya ada Ini Jujur kata Ini Belinya itu Kita di angka 66 juta rupiah ya Tahun 2016 nih Tahun muda Untuk modal berdirinya Pengennya sih Jual 69 Lah Tau temen-temen Lebihin aja Gimana enaknya Nanti temen-temen Langsung Cek unitnya aja Ini juga kan Kita beli Tadi di angka 40 juta nih Pengennya sih Ya kalau pengennya Karena kondisinya bagus sih 45 juta Cuman nanti Temen-temen Naik gue langsung aja Kalau misalkan Mobilnya cocok Boleh test drive Boleh mekanik juga boleh Oke Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan bye-bye Bye-bye Bye-bye